Halo Bipanian, sekitar 2 minggu lagi Asian Games 2018 akan diadakan secara serentak di Jakarta dan Palembang. Untuk itu, menjelang Asian Games banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi di Jakarta. Mulai dari sarana pembangunan, transportasi, serta di jalan-jalan kita bisa lihat billboard dan baliho untuk menyemarakan Asian Games 2018. Nah sekarang aku mau tanya-tanya sama warga sekitar, apa sih yang mereka tahu tentang Asian Games? Ini dia suara Jakarta. Mbak Asti, tahu nggak tanggal 18 Agustus nanti ada acara apa di sini? Tahu, Asian Games. 18 Agustus, nggak tahu kalau 18 Agustus. Asian Games kalau nggak salah ya. Bumukan si game. Ada si game. Asian Games. Tahu nggak si Asian Games, apa sih? Asian Games ya, pagelaran olahraga si Asia. Di sana itu ada cabang-cabang olahraga saya yang dimasukkan dalam Olimpiade. Tentang kayak semacam olimpik gitu, Olimpiade. Pelombaan olahraga yang seluruh Asia Tenggara. Tahu seorang lomba-lombanya apa aja? Kalau saya paling tahu sih sepak bola. Penang tenis. Nari, misalnya senam. Banyak sih ya. Ada takraw, ada, apa lagi ya, ada golf. Ada panang mungkin, panahan, renang. Asian Games bakal diadain di kota mana aja? Di Jakarta sama Palembang. Jakarta dan Palembang. Di Palembang, Jakarta. Palembang, Jakarta ya. Waskot Asian Games apa ya? Ada yang kijang gitu ya, kijang. Terus burung sama badak kalau nggak salah. Ada badak sama kijang. Kalau nggak salah tiga ya, rusak. Rusak tuh kijang udah ya sama badak lagi satu ya. Waskot. Aku kurang tahu kalau itu. Kurang tahu tuh kayak... Badak ya? Ya, itu. Sama apa lagi ya? Dua lagi. Lagi teksturnya warna kuning. Itu ayam ya? Burung. Oh, burung. Bebek keren. Iya, burung. Satu lagi, rusak. Maskotnya tahu, cuman nggak tahu namanya. Ada tiga ya. Tahu nama-namanya nggak? Nggak tahu. Aku lang tahu. Perang. Nggak, nggak. Nama-namanya nggak tahu ya? Nggak tahu namanya. Nggak tahu. Nggak tahu. Harapan untuk Asi Indonesia apa? Tuga bisa membuat bangga Indonesia meraih emas. Tambah lagi untuk hadiahnya atau untuk sedilis kataannya. Di warga aja sih yang kurang imitai. Kemarin juga jadian di Stadion Sriwijaya itu kan semuanya. Pemerintah sudah memberikan fasilitas yang baik, tapi kan dirusak juga sama kita-kita sendiri sih. Ya, Arbit harus berjuang ya. Semoga menang terus dan maju terus. Sekarang udah bagus, ditingkatkan lagi. Para atlet Indonesia ya, pokoknya baru mainnya berlatihlah seperti bermain dan bermainlah seperti berlatih. Ya, do the best lah supaya mendapatkan yang terbaik kalau bisa emang jadi juara. Wah, ternyata banyak juga ya warga Jakarta yang tahu tentang Asian Games 2018 ini. Ya, kita doain aja. Semoga Asian Games yang akan diselenggarakan tanggal 18 Agustus sampai 2 September nanti berjalan dengan lancar ya. Nah, bagi Vipanians, jangan lupa dukung atlet Indonesia dan cabang olahraga yang kalian suka. Oh ya, aku mau tahu nih. Apakah kalian selama ini udah ngerasain euforia Asian Games di daerah kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sub indo by broth3rmax